Intro Guys ini lagi viral banget ini video pasien yang diduga diberi tabung oksigen kosong Dimana video ini lagi viral banget dan berada di rumah sakit di Medan Tampak ada pria yang memarahi petugas medis yang merawat ibunya yang sedang kritis Mereka bilang kalau misalkan perawat itu melakukan kelalaian Karena memasang tabung oksigen yang diduga kosong Bahkan hal itu membuat ini benar-benar langsung pingsan Namun pihak rumah sakit membantah tuduhan tersebut Dan mengatakan tabung oksigen yang digunakan itu masih terisi Dan menanggapi perilaku pasien terhadap perawat Yang melakukan penyerangan verbal terhadap perawat tersebut Cewek ini merubah wajahnya menjadi jelek karena dia udah capek banget menjadi orang yang terlalu cantik Kalian gak nyangka banget sih endingnya Jadi kisahnya cewek ini bernama Enemy yang terkenal tuh cantik banget guys Dimana dia bilang dia udah terbiasa dari dulu selalu dibilang sempurna Bahkan dia udah terbiasa kalau banyak cowok tuh ngejar-ngejar dia Tapi guys dibalik itu semua banyak banget yang ngiri sama dia dan ngatain dia fake atau palsu Bahkan dirinya tuh sering sedih banget setiap liat sosmed dia tuh sering banget dikatak-katain Dimana dia bilang aku terakhir cantik kan bukan salah aku Tapi guys akhirnya dia seneng banget nemuin cowok yang dia suka Namun saat cowoknya dateng ke orang tuanya Karena melihat penampilan cewek itu yang terlalu cantik orang tuanya Malah bilang kalau cewek itu gak bener Akhirnya cowoknya terpaksa harus mutusin ceweknya Karena kalau enggak dia gak dapet warisan dari orang tuanya Sampai suatu saat cewek ini tertabrak dan mukanya tuh hancur guys Perlu luka Dokter bilang kalau misalkan dia harus menjalani operasi plastik Tapi dia sama sekali gak mau karena dia mau merubah mukanya jadi jelek aja Tapi abis itu kalian bakal kaget Setelah kecelakaan wanita yang terlalu cantik ini gak mau operasi plastik ngebererin luka-luka di mukanya Tapi dia itu memang pingin jadi orang yang jelek Dimana dia itu udah capek banget jadi orang yang terlalu cantik Karena menurut dia masalah hidupnya tuh jadi besar banget Bahkan setelah perbanding muka dia dihalangi untuk lihat kaca sama dokternya Tapi guys dia malah seneng ternyata ngeliat banyak luka di muka dia Dia merasa mungkin hidupnya akan lebih muda dengan dia gak terlalu cantik Tapi guys sayangnya itu semua salah Setiap anak kecil liat dia aja anak kecil tuh teriak kayak ngeliat setan Dan bahkan dia gak bisa ngedapetin banyak pekerjaan karena mukanya dia itu Disitu dia bener-bener stress banget jadi tuh dia kayak serba salah Cantik salah, jelek salah Sampai akhirnya dia tuh udah gak punya uang sama sekali guys Tapi dunia dia berubah saat dia bertemu sama cowok Yang kayaknya mencintai dia apa adanya guys Tapi ternyata bukan apa adanya tapi ada apanya Cowoknya ingin manfaatin dia doang untuk gabung di agensi yang 18 plus Dia pun langsung putusin cowoknya Dan malah menabung untuk operasi plastik Guys ini baru aja terjadi kapal KM Karya Indah Terbakar Kapal dengan rute ternate Sanana dikabarkan mengalami kebakaran Kurang lebih 5 mil dari arah timur laut Dari pulau Liva Matola Dari video ini terlihat kapal dengan kepulan asap Dan pengambil video terombang ambing di tengah laut Dan kapal ini ternyata mengangkut 181 orang Dan sekarang ini masih dilakukan pencarian dan pertolongan Guys kapal terbakar di Sanana Maluku Utara dinyatakan 181 penumpang selamat Tim Basarna sudah melakukan evakuasi di lokasi kecelakaan ini Saat ini juga proses evakuasi sedang dilakukan oleh tim Sargabungan Dan berdasarkan pantauan untungnya sebanyak 181 penumpang dinyatakan selamat semua Namun saat ini yang sudah dievakuasi sekitar 81 orang Dan penumpang tersebut terdiri dari 22 anak buah kapal Penumpang dewasa sebanyak 155 orang Dan 4 orang penumpang lansia Setiap cewek ini ngedit fotonya di photoshop itu semuanya jadi kenyataan Dan akhirnya gak nyangka banget guys parah Jadi awalnya cewek ini lagi liat-liat foto dia kayak biasa aja Tapi setelah dia perhatiin lagi dia itu mulai insecure guys Apalagi dia merasa dia itu punya tayi lalut disini dan pingin dia hilangin Nah akhirnya dia edit tuh ilangin tayi lalutnya tapi tiba-tiba tayi lalut dia ikut ilang juga guys Disitu dia sempet shock banget tapi akhirnya dia coba nih untuk ngedit hal lain Dia coba ngedit di bagian pinggang dia supaya lebih kurus Tapi tiba-tiba dia shock banget pinggangnya ikut ngecil Tapi disini dia udah mulai seneng dong karena apa yang dia edit itu bisa menjadi kenyataan Mulai deh habis itu dia mempercantik diri lagi seperti nambahin blush on Terus disini pipinya langsung merah Tapi dia mulai kaget banget guys pas dia ngaca mulai bentuk mukanya berubah Bahkan matanya itu terhapus sendiri dalam editan itu sehingga mata aslinya juga terhapus Gak hanya itu aja editannya juga menghapus semua mulutnya dia Dan ini akhirnya parah banget Dan dia panik banget ketika semua editannya itu menghapus matanya dia Dan di kehidupan aslinya juga matanya ikut terhapus Gak hanya matanya aja ternyata mulutnya juga ikut terhapus secara otomatis Disitu dia langsung stop semua laptopnya tapi wajah dia kembali normal Karena penasaran dia buka lagi laptopnya Dan pas dia buka pelan-pelan kayak gini yang dia lihat ternyata fotonya dia kembali seperti awal Dia itu sempat lega banget tapi saat dia tutup kayak gini Dia melihat ada bayangan muka dia yang serem banget kayak tadi Disitu dia bener-bener udah takut dan langsung kabur dari rumah Tapi tiba-tiba di rumah kayaknya memang ada sesuatu Karena tiba-tiba walaupun dia gak ada disitu laptop itu kebuka sendiri dong Dan yang laptop itu lakuin adalah membuka photoshopnya lagi Terus dia juga ngekat di bagian mukanya aja Dan setelah itu ini bener-bener parah banget dimana mukanya itu bener-bener dihapus guys Sehingga cewek ini juga palanya jadi gak ada Dan parahnya dia langsung meninggal dunia saat itu juga karena ini Anak ini iseng-iseng ngeprank orang tapi malah salah target dan jadi ketakutan banget Ini serem banget sih Jadi awalnya dua anak muda ini lagi nginep gitu Karena mereka berdua tuh bosan banget Mereka akhirnya memutuskan untuk ngeprank orang yang gak dikenal Tapi tiba-tiba mereka ngeprank pria ini Mereka itu ngeprank pura-pura mau minjem roda dari kendaraan orang Dan pas pria ini nanya siapa nama kamu Anak ini bilang nama dia Bob Tapi pria ini bilang bukannya nama kamu Anthony Disitu dia kaget banget Karena Anthony itu ada nama temennya yang punya handphone itu Mereka langsung ketakutan dan gak mau berurusan sama orang itu lagi Nah temennya sempet nanya apakah nomor kamu tuh terdaftar nama Anthony Nah tapi guys temennya tuh bilang enggak Teleponnya itu didaftarkan dengan nama ayahnya Akhirnya mereka mencoba untuk cari di Google Apakah orang bisa mengetahui nama orang dengan hanya nomor teleponnya aja Tapi hasilnya nihil dan buat mereka ketakutan Nah terus abis ini mereka kaget banget Karena tiba-tiba ada suara di depan pintu rumah Abis ini bener-bener serem banget Iseng-iseng prank kalau orang tapi malah salah target karena orangnya serem banget part 2 Jadi tiba-tiba mereka mendengar ada sebuah suara di depan pintu mereka Akhirnya mereka langsung matiin lampu karena ketakutan Dan mengintip di luar jendela Tiba-tiba anak itu ngeliat ada seorang berjubah yang ada di depan pintu mereka Mereka pun bener-bener langsung takut banget dan ngumpet kayak gini Tapi tiba-tiba mereka baru ingat kunci belakang tuh gak kekunci Dan ternyata pas dia liat pintu belakang udah kebuka dong Dan ada bayangan pria tersebut Akhirnya dia langsung kaget banget dan lari Mengajak temennya ngumpet di kolong ranjang Tapi guys tiba-tiba dia kaget banget Karena gak lama setelah itu temennya ditarik sama orang tersebut Akhirnya dia berusaha untuk melepaskan temannya Dan mereka kabur ke hutan Karena udah beberapa lama di hutan Mereka bingung mau kemana akhirnya mereka kembali aja ke rumah tersebut Tapi gak lupa mereka mengunci pintu Akhirnya mereka langsung menghubungi pihak kepolisian Tapi seasal satu dari mereka melihat jendela keluar Mereka melihat ada sesosok pria tersebut lagi di hutan Namun mereka masih bingung Apakah itu ada hubungannya dengan orang yang mereka p... Guys anak ini bentak-bentak orang tuanya Karena dikasih uang jajan 700 ribu Jadi kisah yang terjadi di hari natal dia itu maki-maki ibunya Karena ibunya cuma kasih dia uang jajan sebanyak 700 ribu Padahal dia itu menginginkan uang itu sebanyak 7 ribu dolar Dimana dia itu pingin banget uangnya tuh ratusan juta rupiah Karena dia itu mau beli PS, dia mau beli komputer dan banyak barang mahal lainnya Di situ dia bener-bener maki-maki ibunya sampai ibunya tuh sedih banget Kalau kalian bersyukur gak sama uang jajan kalian? Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih.